selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat menonton kapanpun kalian menontonnya oke balik lagi dengan gue dirbah siar seperti biasa kali ini kita akan buatkan tutorial karya seni dari bareng pekas dan sekarang kita akan buatkan miniatur air terjun oke dari sini sudah kelihatan bentuknya dari apa, terbuat dari apa tapi kalian belum lihat seperti apa hasilnya jika dinyalakan oke sebelum itu kita lanjut dulu ke tutorialnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kalian menonton video ini oke lanjut oke sobat kreatif langkah awal yang harus kita siapkan yaitu galon bekas air mineral kemudian kita lubangi atau kita potong setengah bagian dari galon jadi di bagian inilah yang akan kita bentuk miniatur air terjun sehingga terekspos bahwa di dalam galon ini ada miniatur air terjunnya gunakan botol yang sudah terpasang selang sebagai media air terjun gunakan steroid pembekas sebagai pola dasar relip tebing air terjunnya nah disinilah proses kita berimajinasi untuk menyusun dan membentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunakan lilin untuk membakar permukaan styrofoam guna membentuk relip tebing agar terlihat natural selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lapisi dengan semen cair lakukan pelapisan 2-3 kali agar mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya kuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah lapisan pertama mengering kita bisa lanjut lapisan yang berikutnya 2-3 kali lapisan seperti biasa untuk cat dasar kita gunakan warna hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian timpa dengan warna coklat untuk bagian luar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita ulaskan secara bergantian sehingga menghasilkan warna yang natural Gunakan rumput atau lumut buatan untuk memperindah tampilan air terjun Rumput buatan ini kita bisa membuatnya sendiri dengan bahan dari serbuk teh yang kita berwarna kemudian kita keringkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk tampilan relief miniatur air terjun tambahkan sedikit hiasan tanaman artifisial Kita bisa membeli tanaman artifisial ini di toko-toko ikan hias dan dijual dengan harga-harga yang sangat terjangkau Untuk pompa airnya kita menggunakan pompa air mini DC 5V dengan port USB sehingga mudah dalam pengaplikasiannya Kita juga bisa menggunakan mesin kabut plus lampu ini opsional bisa gunakan ini ataupun tidak Hubungkan pompa air dengan selang yang sudah kita siapkan Setelah pompa air terpasang isi dengan air secukupnya Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!